Assalamualaikum teman-teman bisa denger suara saya teman-teman bisa denger suara saya ya alhamdulillah ada yang menjawab juga ini mau langsung dimulai atau nunggu yang lain dulu mbak terima kasih mbak basmiaton mau mulai sekarang apa nanti oh mbak mimin mbak miminnya bisa minta tolong segera untuk hadir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mbak basmiaton tolong dibantu mbak miminnya untuk dibanggilkan lewat jet atau gimana oke kalau mbak rika lewat hp gimana tapi tetap bisa ini kan pakai headset kan mbak rika pakai hp tetap bisa pakai headset kan ya oke mbak oke mbak oke mbak udah bisa dimulai mbak mbak miminnya udah ada mbak mbak kink mbak mimin sudah bisa dinyalakan mic nya mbak mimin mbak mimin bisa denger suara saya mbak mimin bisa dinyalakan mic nya mbak 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 oh lagi di indo tapi mbak mimin yang pertama kan soalnya yaudah ditunggu dulu ya teman-teman yaudah atau teman-teman sambil nunggu ada yang mau tanya sebelum-sebelumnya berhubung mbak mimin masih berusaha untuk join tutonnya gimana mbak mimin masih bermasalah kalau enggak kita mulai yang ke setelah mbak mimin siapa nah berhubung mbak miminnya belum bisa masuk ke mbak kasmiatun dulu aja pak ya mbak kasmiatun yang poin berapa selamat menikmati yaudah kita ke Mbak Kasmi Atun dulu aja ya Mbak Mimin nggak nggak bisa nyala mic-nya ini mbak siapa nih Halo assalamualaikum Assalamualaikum salam nih Mbak siapa aduh Halo ini Mbak siapa Halo Halo ini Mbak Mimin kedengeran nggak Pak Iya denger-denger ini Mbak Mimin kan iya iya yaudah denger-denger denger-denger iya saya tapi saya nggak bisa lihat ya nggak apa-apa nanti saya yang saya yang gantiin selatnya iya nanti saya yang ganti selatnya langsung aja ya iya iya oke silahkan silahkan Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh halo halo kami dari kelompok dua akan menjelaskan mengenai materi modul enam yaitu pusat pertanggung jawaban dan evaluasi kinerja langsung saja ya saya mulai dari saya akan menjelaskan bagian pertama kegiatan belajar satu mengenai pusat pertanggung jawaban nah dalam cara pengelolaan perusahaan yang baik itu ada salah satu cara kunci untuk menjadi good company-nya dan salah satu caranya untuk pengelolaan perusahaan yang baik dengan membuat struktur organisasi yang jelas dan deskripsi tugas yang jelas untuk masing-masing posisi ada dua tipe struktur organisasi yang pertama struktur organisasi terpusat atau sentralisasi dimana wabarakat masih dipegang oleh atasan dan hanya sedikit yang dilimpahkan kepada bawahnya kemudian yang kedua ada struktur organisasi desentralisasi dimana struktur organisasi ini cocok untuk perusahaan yang berukuran besar pada struktur organisasi ini wawenangnya bisa berada sangat terpusat sampai sangat terdesentralisasi atau wawenang sepenuhnya dilimpahkan kepada bawahan atau manajer departemen nah ada beberapa alasan mengapa perusahaan memilih sistem desentralisasi yang pertama itu penggunaan data lokal dan kecepatan mengambil kutus misalkan saja perusahaan mempunyai cabang di berbagai daerah atau berbagai negara manajemen pusat itu belum tentu tahu bagaimana situasi pasar atau persaingan lokal di daerah tersebut sehingga yang cocok untuk mengambil keputusan mengenai masalah yang ada di cabang tersebut adalah manajer lokal kemudian masalah yang kedua itu jika perusahaan mengandung sistem pusat itu akan terjadi penumpukan informasi manajemen pusat akan memiliki banyak informasi mengenai masalah-masalah yang terjadi di cabang sehingga terjadi penumpukan informasi pada manajemen pusat dan manajemen pusat belum tentu juga dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi pada perusahaan cabangnya lalu permasalahan yang ketiga itu adalah kecepatan mengambil keputusan jika mengandung sentralisasi permasalahan lokal harus disampaikan kepada manajemen pusat sehingga akan memerlukan waktu yang lama untuk mengambil tindakan akan masalah tersebut kemudian alasan yang kedua itu fokus kerja manajemen pusat jika manajer tingkat rendah atau manajer lokal dapat mengambil keputusan manajemen pusat ini akan berkonsentrasi pada keputusan-keputusan yang bersifat untuk perencanaan strategis dan jangka panjang perusahaan kemudian alasan yang ketiga itu pelatihan untuk pemotivasi manajer manajemen pusat ini akan berganti ya karena alasan telah berakhirnya masa kerja atau pensiun atau pindah ke tempat lain nah untuk itu merarti karyawan di level bawah adalah sebuah cara untuk mengizinkan mereka untuk mengambil keputusan-keputusan yang signifikan sehingga siap untuk menduduki posisi yang lebih tinggi alasan yang keempat itu meningkatkan kompetensi jika perusahaan memiliki struktur organisasi yang sangat terpusat alo mbak alah mbak Uymin ilang mbak sinyalnya ilang mbak selamat menikmati mbak Uymin masih disana selamat menikmati selamat menikmati ilang ya sinyalnya yaudah sekarang ke mbak Kasmi Atun dulu nanti kalau mbak Uymin bisa join lagi diterusin tempatnya mbak Uymin selamat menikmati untuk selanjutnya untuk selanjutnya itu ada tipe-tipe pusat bertanggung jawaban disitu ada empat yang pertama pusat kos dimana manajer bertanggung jawab terhadap kos yang berada dalam wilayah wawonannya dan kos ini tidak ditelusuri secara langsung kepada segmen usaha tidak menjadi tanggung jawab manajer pusat kos tipe yang kedua itu ada pusat pendapatan disini manajer bertanggung jawab terhadap pendapatan segmen yang dipimpinnya pendapatan yang dipimpinnya pendapatan tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada segmen dan tidak menjadi tanggung jawab manajer pusat pendapatan tipe yang ketiga itu ada tipe pusat laba dimana manajer bertanggung jawab terhadap pendapatan maupun kos yang bisa ditelusuri secara langsung secara langsung segmen yang dipimpinnya lalu ada yang terakhir pusat investasi manajer berhak melakukan investasi dan harus mempertanggung jawabkan pendapatan dan kos terkait investasi yang dilakukan slide selanjutnya bu lalu ada bagian atau unit organisasi sebagai pusat pertanggung jawaban teman-teman bisa dilihat di halaman 6.8 disitu ada contoh struktur organisasi PT Fiona disitu ada urutannya paling tinggi itu ada dewan komisaris di bawahnya ada presiden direktur dalam presiden direktur itu dibagi menjadi 5 ada direktur keuangan direktur sistem informasi direktur produksi yang keempat direktur pemasaran dan yang terakhir direktur personalia lalu dalam direktur produksi itu dibagi menjadi 3 yang pertama departemen pemeliharaan yang kedua departemen pengawasan pengawas operasi dan yang terakhir departemen pengawas kualitas produksi dan di dalam departemen pengawas operasi juga dibagi menjadi 3 bagian yaitu ada bagian pemotongan bagian perakitan dan bagian pengapakan selanjutnya bu yang kedua itu ada manager pusat pertanggung jawaban atau responsibility person dalam proses pengendalian kos atau pendapatan unit-unit kerja tersebut harus dipimpin oleh oleh seseorang yang akan mempertanggung jawabkan kos atau pendapatan yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh unit tersebut di sini yang mempertanggung jawab mempertanggung jawabkan kos atau pendapatan yang biasanya disebut manager pusat pertanggung jawaban lalu yang ketiga ada anggaran anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu terbentuk yang dinyatakan dalam ukuran finansial lalu ada ada juga penganggaran dimana kegiatan operasi yang ditentukan di muka sebelum operasi sesungguhnya berjalan dan kegiatan tersebut dijabarkan dalam bentuk uang atau finansial kegiatan kegiatan top-down approach dan button-up approach yaitu pada pendekatan top-down manager senior akan menetapkan pesaran anggaran untuk manajemen yang berada di bawahnya sedangkan pada pendekatan button-up manajemen pada tingkat yang lebih rendah ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran dan dalam manajemen yang lebih rendah akan memberikan masukan-masukan misalnya seberapa besar target yang sanggup mereka capai kondisi yang dihadapi saat ini dan lain-lain lalu faktor yang kedua itu ada tingkat kesulitan target anggaran target yang ditetapkan oleh manajemen lebih tinggi cukup besar pengaruhnya terhadap pelaksana target yang terlalu tinggi akan membuat pelaksana atau penanggung jawab anggaran menjadi putus asa sebaliknya jika terlalu rendah itu juga tidak baik lalu faktor penyusunan anggaran yang terakhir itu ada keterlibatan manajemen senior dalam pendekatan button-up walaupun anggaran awalnya disusun oleh pelaksana atau penanggung jawab anggaran tidak berarti manajemen senior tinggal menyetujuinya saja disini manajer senior juga menelah anggaran yang telah dibuat oleh pelaksana anggaran melalui tindakan tindak lanjut dan memberi saran-saran atas realisasi anggaran selanjutnya 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 ada laporan pertanggung jawaban dalam laporan ini merupakan sarana untuk penilaian kinerja dari pusat-pusat pertanggung jawaban biasanya dibuat pada akhir periode dan merupakan gabungan laporan-laporan unit yang berada di dibawah seorang manajer pusat pertanggung jawaban kemudian diserahkan kepada manajer atau pejabat yang lebih tinggi itu ada empat tahap tahap yang pertama ada di halaman 6.11 itu yang pertama adalah laporan tingkat 1 dari bagian perakitan dalam tahap pertama pembuatan laporan adalah pembuatan laporan setiap bagian yang ada di bawah sebuah departemen dalam kasus ini ada 3 buah laporan bagian yaitu laporan kos bulanan dari bagian pemotongan, bagian perakitan, dan bagian pengepakan pengepakan selanjutnya bu Mbak aku mau nanya UF itu artinya apa Mbak? UF itu varian yang tidak menyenangkan iya jadinya kan unfavorable unfavorable itu tidak tidak mendukung tidak tidak menguntungkan artinya ya kalau favorable berarti kebalikannya berarti menguntungkan atau mendukung hal yang baik itu kenapa yang di varian yang kos tenaga kerja langsungnya 200 terus tulisannya UF ada yang tahu gak teman-teman? kenapa di laporannya ini variannya atau selisihnya untuk kos tenaga kerja langsung tuh 200 UF Mbak Kasmi Atun mau jawab? karena iya Mbak Puji udah bantuin jawab disini karena kan aktualnya disini 1.600 nah padahal yang dianggarin sama manajemen itu 1.400 berarti kan ada selisih diantara keduanya nah itu 200 karena si aktual ini lebih besar daripada apa yang dianggarkan makanya tulisannya UF tidak menguntungkan tidak mengenakan gitu-gitu oke? oke ya teman-teman nah kalau misalkan menguntungkan itu berarti kayak yang di cost listrik yang dianggarinnya lebih besar nih dia 400 tapi aktualnya 350 berarti ada selisih berapa? 50 yang disimpan yang diuntungkan berarti favorable tulisannya F gitu ya teman-teman silahkan Mbak ya lalu ada tahap yang kedua di tahap kedua itu ada departemen pengawas operasi dalam tahap dua setiap bahan bagian akan menyerahkan laporan yang telah dibuat kepada kepala departemen kemudian kepala departemen menggabungkan laporan-laporan yang berada di bawahnya operasi produksi akan membuat laporan departemennya yang berisikan gabungan dari tiga bagian yaitu ada bagian pemotongan bagian perakitan dan bagian pengepakan selain berisikan jumlah kos ke tiga bagian akan ada tambahan kos yang dilaporkan berupa kos kantor departemen pengawas operasi disini sama halnya seperti bagian-bagian yang berada di bawahnya kepala departemen pengawas operasi hanya melaporkan kos-kos yang bisa dikendalikan dan diawasinya lalu kos-kos ini yang telah direncanakan sebelumnya dan kepala departemen pengawas operasi ikut berpartisipasi di dalam penyusunan anggaran tersebut dan laporan akan disajikan varian antara kos aktual dengan kos yang dianggarkan sebagai sebuah bentuk penanggung jawab dari kepala departemen sedangkan kos penyusutan yang metodenya ditentukan oleh kos tetap lain yang tetap lain dimana besarannya yang harus ditanggung oleh tiap departemen ditentukan oleh pemimpin yang lebih tinggi itu oleh pemimpin yang lebih tinggi tidak perlu disantukan dalam laporan bertanggung jawaban karena bukan sepenuhnya tanggung jawab kepala departemen lalu tahap yang ketiga itu ada laporan kos bulanan tingkat yang ketiga di dalam Direktur Produksi masing-masing departemen akan menyerahkan laporan pertanggung jawaban kepada Direktur Produksi dan Direktur Produksi kemudian akan menggabungkan ketiga laporan pertanggung jawaban tersebut dalam laporan pertanggung jawaban Direktur Produksi ditambah dengan kos kantor Direktur Produksi lalu laporan ini diserahkan kepada Presiden Direktur dan tahap yang terakhir itu ada laporan tingkat 4 kepada Presiden Direktur dalam tahap terakhir dari proses laporan pertanggung jawaban semua laporan yang diserahkan oleh para Direktur akan digabungkan menjadi satu yang menjadi laporan perusahaan secara keseluruhan ya mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan Bu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Barik Pak Barika Barika mana Barika terima 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 Barika Barika di mana ini Barika Bisa dinyalain mic sedikit dalam pari terima terima tenth kerb man yang điều di pandai selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke oke menikmati kalau tinggal selamat menikmati 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 rate of return ilustrasi masih menggunakan PT Indonesia dengan lulu RR-nya adalah 14% teman-teman tau gak RR? ini RR jadi rate of return Mbak Buji iya Bu oh iya kita lihat di tabel 67 PT Indonesia di dalam dua divisi itu divisi Mekinstan dan divisi Kecat pada tahun 2008 untuk divisi Mekinstan laba operasinya adalah 3.600.000 rata-rata asetnya adalah 20 juta RR-nya itu 3.600.000 dikurangi 14% kali 20 juta hasilnya adalah 800.000 untuk divisi Kecat laba operasinya adalah 7.020.000 rata-rata asetnya adalah 39 juta RR-nya 7.020.000 dikurangi 14% kali 39 juta hasilnya 1.590.000 untuk tahun 2009 di visi Mekinstan laba operasinya jumlah 4 juta rata-rata asetnya adalah 20 juta RR-nya yaitu 4 juta dikurangi 14% kali 20 juta hasilnya 1.200.000 untuk divisi Kecat laba operasinya 5.850.000 rata-rata asetnya 39 juta RR-nya 5.850.000 dikurangi 14% kali 39 juta hasilnya adalah 390 juta buat teman-teman sudah bisa memahami jadi yang untuk kalau jadi kalau di ROI itu kalau makin tinggi persentasenya itu berarti makin bagus karena dia bisa memanfaatkan investasinya itu untuk dikembalikan lagi menjadi menjadi profit jadi kan makin makin besar persentasenya berarti profitnya juga makin banyak berarti investasinya perusahaan terhadap aset-aset atau apapun itu gak sia-sia gitu kalau yang untuk penghasilan residu ini 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 kan di modulat terusannya ada yang penghasilan residu dalam kurung RI RI itu maksudnya residual income ya jadi mau disingkatnya PR boleh mau disingkatnya RI boleh terus jadi kalau di apa laba residu itu itu berarti ada profit dari usaha yang dilakukan sama perusahaan yang hasilnya di atas penghasilan minimum asetnya berarti asetnya bisa dipakai dengan baik makanya dia bisa dapat profit yang ada sisa-sisanya tadi ada residunya tadi dengan evaluasi residual income ini jadi manager-manager perusahaan itu bisa lebih lihat lagi dan berani lagi untuk mengambil peluang-peluang kalau misalkan mereka mau investasi yang punya minimum atau minimum pengembaliannya yang tinggi jadi mereka kalau misalkan rate of return itu lebih tinggi daripada investasi yang harus mereka keluarkan itu mereka lebih berani untuk melihat dan mengambil peluang-peluang tersebut untuk minimum rate of return tiap perusahaan beda-beda jadinya ini variasi jadinya tergantung sama tingkat resikonya di di perusahaan itu atau enggak di industri itu tadi kalau misalkan kita juga investasinya di aset-aset yang beda-beda ini jenisnya itu juga nanti returnnya beda-beda juga tergantung sama jadinya tiap aset-aset yang kita investasikan itu punya rate of return atau tingkat pengembalian dan resiko yang beda-beda ini belum kelemahan ya mbak ya oh iya jadi ngasih kelemahannya juga kalau untuk residual income ini ini enggak ini enggak ada yang dislet sih itu jadinya dia enggak bisa untuk dibandingin untuk perusahaan-perusahaan lain atau industri-industri yang lain jadinya beda-beda jadinya itu tergantung sama perusahaan sama industri-nya kita sendiri karena perhitungannya ditunjukkan oleh perusahaan jadi enggak ada sepandarnya iya jadinya ini kayak lebih kembali sama lebih kembali lagi sama keperusahaan dia mau investasinya apa pakai asetnya apa aja juga habis itu yang mereka mau keluarkan berapa terus kira-kira mereka tuh berharapnya dapet pengembalian dari investasi-investasi atau aset-aset yang udah mereka keluarin tadi itu berapa sehingga apa yang udah mereka keluarkan tadi enggak sia-sia ibaratnya malah ya dapet profit atau enggak ada-ada ada juga yang namanya penghasilan residu ini atau residual income ini tadi tapi untuk analisis keuangan mereka berpendapat kalau misalkan residual income ini itu bagus karena perusahaan enggak enggak cuma enggak cuma dapat profit kan dari apa kalkulasi sama estimasi-estimasi tadi itu tapi dia juga bisa meng-cover atau menutup opportunity cost opportunity cost atau cost dari kesempatan yang lain maksudnya kita tuh kita misalkan dihadapkan sama dua pilihan kalau kita ngambil proyek A kita akan kehilangan proyek B nah karena kita mengambil proyek A tadi kita walaupun kita enggak ngambil proyek B kan harusnya kita kehilangan nih tapi kita akhirnya enggak 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 jadi ibaratnya kasar kasarannya kita enggak jadi kehilangan ibaratnya kita tetap dapet dua-duanya tadi makanya ini bisa menutup namanya opportunity cost tadi semakin tinggi residual income-nya untuk si analis keuangan itu berarti makin bagus juga kualitas penghasilannya dari perusahaan karena penghasilan residual atau residual income ini biasanya sebagai ukuran laba real yang lebih bagus daripada net income oke mbak bisa dilanjutkan oh iya kelebihan dan kekurangan perusahaan kemudian kelebihan FI itu mendorong mengambil kesempatan berinvestasi ini selain tindak kendala yang diharapkan atau untuk resiko yang berbeda menetapkan tingkat kembalian yang berbeda untuk tipe asit yang berbeda kekurangan RI yaitu pengukuran dengan menggunakan PR atau RI hanya akan menguntungkan segmen usaha yang besar jika digunakan tingkat pengembalian yang rendah RI tidak se-intuitif ROI kesulitan untuk menetapkan tingkat kembalian ini nah ini ini kemarin yang ditanya nampak Buji residual income tidak se-intuitif ROI kita cari-cari ya artinya intuitif itu apa intuitif kemarin saya namunya seeing clearly berarti dilihat dengan jelas gitu kan saya bilang kemarin mungkin begitu maksudnya atau mungkin teman-teman ada yang punya pendapat lain jadinya residual income ini tidak sejelas yang ROI tadi mungkin entah dalam perhitungannya atau analisanya atau gimana ini juga disini juga tidak dijelasin lebih detail kenapanya kenapa namanya se-intuitif tidak ada kata lain kali teknik yang ketiga yaitu nilai tambah ekonomi atau ekonomi yang silat EVA EVA itu rungunya itu laba setelah pajak dikurangi rata-rata tertimbang kosmodal atau ACC kali modal total modal yang digunakan kita masuk ke contoh soalnya PT LDFU mempunyai double sumber perdanaan yaitu 40 juta obligasi jalan azim dengan tindak 29% dan 120 juta saham biasa yang dianggap memiliki resiko rata-rata jika tarif pajak adalah 40% dan tindak obligasi retail atau ORI 6% maka WACC dapat hitung sebagai berikut di tabel 6.8 kolom pertama yaitu kolom A ada sumber dana sumber dana tadi yaitu ada dua yaitu dari obligasi dan ekuitas kolom kedua atau B yaitu jumlah jumlah dari obligasinya adalah 40 juta dari ekuitasnya adalah 120 juta jadi totalnya adalah 160 juta kolom yang C adalah persentase untuk obligasi persentasenya adalah 0,25 untuk ekuitas 0,75 nah 0,25 itu ditampak dari 40 juta dibagi 160 juta yang 0,75 itu dari 120 juta dibagi 160 juta jadi yang persentase yang di obligasi itu 0,25 ini Mbak Puji udah kasih tau dapatnya dari 40 juta dibagi 160 juta berarti jumlah obligasi dibagi total sumber dana yang 0,75 dapatnya dari jumlah ekuitas dibagi sama total sumber dana 160 juta oke lanjut Mbak untuk kolom D kos setelah pajak yaitu hitungannya menjadi bunga dikali 1 dikurangi pajak untuk obligasi yaitu bunganya kan 9% 0,09 dikali 1 dikurangi 40% atau 0,4 atasnya adalah 0,05 jadi untuk kolom E kos tertindang jadi bunganya ada dari kolom C dikali kolom D yaitu 0,25 dikali 0,05 0,054 hasilnya 0,0135 untuk yang ekuitas kos setelah pajaknya disitu 0,06 jadi disini kemarin saya tanyakan sama dosennya untuk saham ini adalah saham biasa jadi tidak ada perhitungan tarif pajaknya jadi sejumlah orinya itu 0,06 nah gini kemarin saya diskusi juga sama Mbak Puji Mbak Puji diskusi juga sama saya jadi kalau yang untuk kos setelah pajak yang untuk obligasi itu saya tulis disini bunga dikali 1 dikurangi tarif pajak ini untuk obligasi obligasi itu juga termasuk hutang gitu ya nah kalau yang untuk ekuitas ini jadi di contohnya ini informasinya dia pakai dua dana dananya yang pertama dari obligasi jangka panjang atau long term debt yang kedua itu dari ekuit itu dari saham biasa jadi ekuitas itu ada banyak ya ada ada dari yang laba ditahan atau retained earning ada yang saham biasa atau common stock ada juga yang dari saham preferent atau preferred stock nah disini nih kemarin saya cari tahu kalau misalkan untuk bagian kos setelah pajak atau biaya setelah pajak ini kalau untuk saham biasa ini jadi dia nggak ada tarif pajaknya nanti setelah ini saya tunjukin contoh soal lainnya jadi saya kurang tahu nih kenapa ada 0,06 nya ada dua kali disini karena menurut yang kemarin saya baca itu 0,06 apa kos setelah pajaknya yang dipakai itu hanya yang tingkat bunga dari ori ini tadi karena dia maksudnya saham biasa gitu jadi saya kurang tahu kenapa ada plus 0,06 nya tadi jadinya lihatnya di tabelnya apa powerpoint dulu ya ya lanjut babuji untuk kos tertimbangnya dari ekuitas itu yaitu dari 0,75 dikali 0,06 hasilnya 0,0450 totalnya total kos tertimbangnya menjadi 0,05 laki-laki-laki disini berarti WRCG-nya adalah 5,85% atau 0,0585 tadi misalkan teman-teman ada informasi atau misalkan berpendapat lain boleh silahkan oke mbak puji disini jika diketahui jumlah modal yang digunakan adalah 200 juta maka kos modalnya itu 200 juta itu tadi dikalikan WACG 5,85% hasilnya adalah 11 juta 700 ribu itu teman-teman yang di modul itu harus diganti yang 10,35% diganti 5,85% kalau menurut yang pemahaman yang si saham biasa ini tidak tidak ada pengurangan untuk tarif pajaknya jadinya diskusi saya sama mbak puji itu makanya 6% saja tapi kalau misalkan teman-teman ada informasi atau ada beda pendapat atau ada pemikiran lain gimana boleh di-share atau misalkan ada yang mau mendukung kenapa ini ada plus 6% kalau ini tadi yang ditabel yang dipakai hanya 6% saja tapi bukan yang 12% jadinya untuk perhitungan perhitungan selanjutnya mencari IVA-nya itu dan cost of capital-nya jadinya berbeda oke mbak jika lalu perusahaan selanjutnya diketahui 35.800.000 maka nilai tambah ekonomisnya yaitu setelah pajak tadi 35.800.000 dikurangi dengan kos modal 9.700.000 jadi nilai tambah ekonomisnya disitu adalah 24.100.000 nilai tambah ekonomisnya positif berarti menunjukkan kayaan perusahaan yang juga bertambah dari ketiga cara itu yaitu ROI RI dan EVA itu bisa dilihat ada suatu ciri khas jadi kalau untuk ROI itu biasanya hasilnya menggunakan persen masa kalau untuk RI dan EVA itu menggunakan rupiah nah untuk RI itu sendiri jadi padanya adalah menggunakan pengembalian minimum sedangkan untuk EVA yaitu menggunakan cost modal ini cuma segedar untuk diingat saja jadi kalau yang RI itu memang pakainya rate of return atau tingkat pengembalian tingkat pengembalian kalau yang EVA itu pakainya cost of capital atau kalau biaya modelnya berapa oke selanjutnya selanjutnya balance scorecard akan dijelaskan oleh mbak Siti Omsia oke selanjutnya mbak Siti Omsia halo assalamualaikum bisa denger bu bisa bisa mbak jelas assalamualaikum teman-teman assalamualaikum bu Fadillah saya akan melanjutkan selanjutnya yaitu balance scorecard teman-teman mungkin baru baru denger ya balance scorecard itu apa gitu balance scorecard adalah sebuah perencanaan strategis dan sistem manajemen yang digunakan secara ekstensif dalam bisnis dan industri pemerintah dan organisasi nirlaba di seluruh dunia untuk kegiatan usaha untuk menyelaraskan visi dan strategi organisasi meningkatkan komunikasi internal dan eksternal dan memantau kinerja organisasi terhadap strategi tujuan ini menurut pendapat dari dokter dokter randas robert kaplan dan david norton sebagai kerangka pengukuran kinerja yang strategis menambahkan non-ukuran kinerja keuangan tradisional metrik keuangan untuk memberikan para manager dan eksekutif yang lebih seimbang fase dari balance course diciptakan pada awal tahun 1990-an dan balance course telah berevolusi dari awal yang digunakan sebagai kerangka pengukuran kinerja yang sederhana terus mengapa perusahaan perusahaan atau organisasi menerapkan balance score keuntungannya dari balance score ini adalah satu meningkatkan fokus pada strategi dan hasil poin kedua adalah meningkatkan kinerja organisasi dengan mengukur apa yang penting poin ketiga strategi organisasi dengan orang-orang yang melakukan pekerjaan dari hari ke hari poin keempat adalah fokus pada faktor pendorong kinerja masa depan dan poin kelima adalah meningkatkan komunikasi organisasi visi dan strategi dan poin terakhir adalah prioritaskan proyek dan inisiatif balance score adalah alat yang digunakan oleh manager untuk mengukur kinerja suatu bisnis yang dilihat dari empat perspektif ke empat perspektif itu terdiri dari satu perspektif keuangan atau finansial perspektif dua adalah perspektif pelanggan atau customer perspektif ketiga adalah perspektif proses bisnis internal serta atau internal proses perspektif dan keempat poin terakhir adalah perspektif pertumbuhan dan pembelajaran atau learning ground perspektif untuk dari untuk poin pertama yaitu keuangan atau finansial di dalam perspektif keuangan ada beberapa pengukuran yaitu keuntungan atau profit teman-teman mungkin udah tau ya keuntungan itu merupakan selisih antara pendapatan dengan biaya untuk membuat suatu produk atau penyediaan jasa sebelum dikurangi biaya overhead gaji pajak dan pembayaran pajak masih dalam lingkup keuangan atau finansial adalah kedua adalah pendapatan pendapatan sendiri adalah hasil yang sudah atau akan diterima atas produk atau jasa yang kita pasarkan poin ketiga adalah biaya tingkat pengorbanan untuk menghasilkan menghasilkan dan menjual produk yang kita ingin dijual dan volume terakhir adalah volume atau tingkat penjualan atas produk yang kita pasarkan untuk mendapatkan keuntungan perspektif kedua adalah internal di dalam suatu organisasi itu sendiri pengukuran itu adalah satu kuantitas atau quality dan kedepatan di dalam pengiriman barang atau timelines of delivery dan ketiga adalah merawat di dalam penanganan paket ini contohnya di dalam suatu perusahaan dan poin ketiga adalah pelanggan atau customer orientasi kepada pelanggan yaitu bagaimana pelanggan melihat layanan yang disediakan oleh perusahaan perusahaan apakah pelanggan itu sudah merasa puas atau yakin terhadap produk dan jasa yang kita pasarkan dan pengukuran pelanggan ini biasanya contohnya adalah pengaduan pelanggan atau customer claims dan poin terakhir adalah pembelajaran dan pertumbuhan atau learning of ground proses contohnya dalam pengukuran pembelajaran andro pertumbuhan ini contohnya adalah pemilihan pegawai dan dua meyakinkan bahwa pegawai telah dilatih dan dengan cukup mungkin mungkin ada tambahan dari bu fadillah dan sebagai penuntup dari kelompok kami mohon maaf atas segala kekurangan atas segala Mbak Siti Omsia yang terakhir Mbak Siti Aisyah udah Mbak Siti Aisyah itu udah diganti dia gak bisa apa gak bisa gak bisa presentasi gak bisa ya gak bisa presentasi jadi dia bagian bikin apa PPT gitu oh gitu ini Mbak Mimin masih bisa masih bisa join gak tadi sekarang Mbak Mimin kayaknya ada trouble di bagian internet tau sendiri Rabu di Indonesia seperti apa jaringannya saya juga tau sih kalau dibandingkan sama sini ya beda jauh mungkin nanti ada tambahan dari Bu Fadillah mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih terima kasih untuk waktu dan kesempatannya selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum salam terima kasih untuk kelompok 2 untuk yang apa yang balance scorecard ini kalau yang teman-teman belum tau jadi balance scorecard itu bentuknya kayak kayak lembaran gitu nanti nanti isinya tentang penilaian-penilaian misalkan profitnya nih profitnya perusahaan itu di dikasih poin berapa padahal idealnya tuh harusnya misalkan misalkan profitnya perusahaan tuh dikasih poin 3 4 idealnya harusnya 10 kayak gitu misalkan jadinya itu kayak ya kayak ya lembaran yang memberikan penilaian atau score terhadap performa dari perusahaan kayak gitu untuk yang tadi Mbak Bemin bilang juga masalah desentralisasi teman-teman udah sering dengar ya sentralisasi sama desentralisasi kalau sentralisasi berarti tanggung jawab sama tugasnya sama keputusannya berarti ada di top management kan kalau desentralisasi berarti top management memberikan wewenang ke ke low management kan nah tapi walaupun top management itu memberikan wewenangnya ke ke low management tadi ke yang kebawahannya tetap tanggung jawabnya di top management jadi gak serta-merta walaupun dia ngasih wewenang untuk misalkan dia mengambil keputusan sesuatu tapi bukan keputusan yang ibaratnya yang urusan besar gitu ya kan biasanya kalau yang desentralisasi itu kayak misalkan masalahnya gak yang rumit-rumit banget atau yang ya ibaratnya yang menengah ke bawah yang simple yang sedeng-sedeng gitu tapi tetap si top management tadi gak gak menghilangkan tanggung jawabnya dia terhadap keputusan-keputusan yang diambil sama bawahannya dia walaupun dia udah ngasih wewenangnya ke bawahannya terus saya juga mau tunjukin jadi disini saya ada contoh soal lain soal yang IFA itu yang untuk mencari WACC atau weighted average cost of capital jadi disini WACC itu rumusnya di proporsi hutang atau obligasi bisa dikali biaya hutang dikali 1 minus pajak ini sama kayak tadi ini kayak cost setelah pajaknya tadi itu ditambah sama equity jadi biasanya sumber dana itu ada dua ada obligasi ada equity nya nah equity nya dari mana seperti yang saya bilang tadi bisa dari laba ditahan atau retained earning stock apa saham biasa atau common stock dan juga ada dari preferred stock atau yang namanya saham preference jadi disini ada proporsi equity dikali biaya equity dibagi sama ekuitas nah di contohnya ini saya punya contoh jadi ada perusahaan punya struktur modalnya dia ada hutang jangka panjangnya sama kan kayak ini tadi ada apa long term debt nya itu 65 juta disini teman-teman saya lihat ya powerpoint nya ya ada saham preference atau prefer stock nya 15 juta dan ada common stock nya atau saham biasanya 120 juta biaya masing-masing sumber dana tadi ini hutangnya 6% nah ini sebelum pajak sama kayak yang di soal di soal yang di modul kalau saham preference biayanya ada 7% untuk yang common stock atau saham biasa itu ada 10% dan ada pajak perseroan itu 50% nah gimana ngitungnya tadi itu jadi ini cara yang pertama kalau yang cara pertama ini tadi ada hutang hutang jangka panjangnya 65 juta teman-teman saya lihat powerpoint teman-teman masih disitu oh ya siap siap jadi disini hutangnya senilai 65 juta untuk prefer stocknya 15 juta yang common stocknya 120 juta nah disini proporsinya gimana dapetnya gimana coba teman-teman tadi dapet ya tapi udah dikasih tau sama mbak mbak puji 32,5 persen dari mana dari mana teman-teman anda mau bantu 32,5 persen hai teman-teman speak up 32,5 dari mana kalau kak iya kedengeran gak iya kedengeran kedengeran itu 32,5 itu dihasilkan dari presentasi utang eh rahasia utang dari jumlah itu keseluruhan utang dan taham biasa jadi 65 juta dibagi jumlah dari 65 15 21 kan 200 juta ya iya betul 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 ini mbak yeni ya oh iya nah udah dibantuin sama mbak yeni sudah dijawab sama mbak yeni ya makasih mbak jadinya yang proporsi 30 jadi proporsi ini masing-masing hutang prefer stock sama common stock ini dapetnya dari untuk yang hutang 65 juta dibagi sama total semua sumber dananya 65 juta ditambah 15 ditambah 120 juta itu 200 juta totalnya jadi 65 juta dibagi 200 juta ketemunya 32,5% untuk yang prefer stock yang prefer stock berarti 15 juta dibagi semuanya 200 juta jadinya 7,5 yang common stock 120 juta dibagi semuanya 200 juta itu berarti proporsinya 60% berarti di semuanya ini yang paling banyak pastinya yang common stock kan tadi diberitahu juga informasi kalau misalkan ada ada biaya ada biaya untuk masing-masing ininya masing-masing sumber dananya ini kenapa kok tiba-tiba ada angka 3 tadi sudah dikasih tahu juga tadi sudah saya tulis juga disitu di conversation rumusnya teman-teman ada yang mau bantuin jawab dari mana teman-teman kenapa kok tiba-tiba ada biaya modal setelah pajak di bagian sumber dana hutang kok 3% tadi sudah saya ketik rumusnya di conversation teman-teman teman-teman masih disitu kan ayo ayo pasti kalian bisa coba coba dilihat lagi tadi rumusnya di conversation atau di modul juga bisa selamat selamat Terima kasih. Jadi ini dari Ini kan 6% kan Sebelum pajak Terus dikali Dalam kurung Satu dikurangi 50% 50% dari mana Dari pajak perseroan ini Terus yang disini teman-teman bisa lihat Kan tadi kan kalau yang di modul Itu Kan kalau yang di modul tadi Jenisnya Sumber dananya kan saham biasa Nah terus Disini kan juga ada nih Saham biasa kan 120 juta proporsinya 60% Nah biaya modal Setelah pajaknya tetap 10% Berarti dari mana? Dari biaya karena dia punya saham biasa Nah disini berarti kan gak ada Gak ada yang namanya Pengurangan untuk karena dia ada pajak perseroan Atau pengurangan dari Pengurangan dengan Angka-angka lainnya Makanya saya Kurang tahu kenapa yang di modul ini Ada plus 0,06 nya lagi gitu Kalau mengacu pada yang Di contoh soal ini Ininya Apa namanya Biaya modal Atau kos modal setelah pajaknya Jadinya tetap sama kayak Apa yang Informasi yang mereka cantumkan aja Biaya masing-masing sumber dana Saham biasa 10% Yaudah pakai 10%nya aja Gak dipakai karena Pengurangan dengan Angka-angka lainnya Kayak gitu Yang untuk saham Preferent atau Preferent stocknya Juga yang dipakai Yang 7% aja Nah jadinya Ini yang biaya modal Rata-ratanya Atau Nantinya akan Dijumlahkan untuk menjadi WACC Aduh salah Jadinya Ini 0,975 Dari mana Biaya modal Biaya modal rata-ratanya Tiap-tiap sumber dana ini Hutang, prefer stock, sama kamar stock ini Didapatnya dari Proporsinya Dari proporsinya Masing-masing Hutang, prefer stock, sama kamar stock Dikali dengan Biaya modal Setelah pajak Dari masing-masing sumber dana Jadi untuk yang Biaya modal Rata-ratanya Hutang itu 32,5 Dikali 3% Ketemunya 0,975 Yang untuk Biaya modal Rata-rata Preferent stock Dapatnya dari 7,5 Dikali 7% Dapatnya 0,525 Yang untuk Biaya modal Rata-rata yang Common stock 60% Dikali 10% Ketemunya 6 Nah Ketemulah nih WACC Atau Rata-rata Tertimbang Cost modalnya Jadi mereka perlu Bayar biaya Berapa nih Kalau pakai sumber dana Semuanya ini 7,5% Dari sini ada yang mau ditanyain Ini saya ngasih Kayak contoh lain Gitu ya teman-teman Biar kayak Ada Ada input Lain gitu Ada Referensi lain Gitu Oh 3% Gak apa-apa mbak Saya seneng kok malahan Jadi 3% Ini Biaya modal setelah pajak Itu dapatnya Dari ini ya Ini Bisa dilihat Ke slide-nya ini mbak Ini kan ada Biaya masing-masing Sumber dana Ada informasinya Hutang 6% Sebelum pajak Saham preferen 7% Saham biasa 10% Dan pajak Perserawan 50% Jadinya 6% Dikali Dalam kurung 1 Dikurangi 50% Karena hutang itu Karena kalau kita pinjam hutang Itu Ada Ada kalkulasi Untuk Pertimbangan Di Ada timbulnya Pajak gitu Jadi 6% Dikali Dalam kurung 1 Dikurangi 50% Ketemunya 3% Begitu mbak Sri Dan untuk Di soal ini Hanya Hutang saja Yang Pakai Perhitungan Ada pengurangan Karena Adanya Pajak Karena dia Pakai sumber dana hutang Jadi adanya Pajak Nah Untuk cara yang kedua Juga bisa Kalau yang tadi kan Cara Caranya Hampir sama nih Mirip-mirip Kayak yang di Modul Ini cara yang kedua Sebenarnya hasilnya Sama aja Cuma Ini tergantung Enaknya teman-teman aja Mau Nyari WACC Nya tadi WA WC Nya tadi Ini Pake Pake yang mana Ini Sama ya Informasinya Hutangnya 65 juta Saham Saham preferensi 15 juta Saham Biasanya 120 juta Ini di total nih Semua sumber Dananya Ketemunya 200 juta Nah Kalau di cara yang kedua Ini Kita gak perlu Ngitung Proporsinya Satu-satu lagi Langsung ke Biaya Modal Setelah pajak Jadi kita Cuma Hitung Yang Biaya Modal Setelah pajaknya Yang karena Karena hutang Berarti kan ada Pajaknya Tadi 6% Dikali Dalam kurung Satu Dikurangi Pajaknya Berapa Disini Pajaknya 50% Jadinya Satu Dikurangi 50% Ketemunya 3% Jadi disini 3% Untuk hutang 7% Untuk Preferred Stock 10% Untuk Common Stock Nah Jumlah Biayanya Ini Dari Mana Dari Mana Teman Teman Dari Mana Teman Teman Jumlah Biayanya Kenapa Ketemu 1,95 Ya Betul Jadinya Jumlah Biayanya Tadi Untuk hutang Dia mau Pakai 65 Juta Terus Aduh Salah Terus Biaya Modalnya 3% Jadinya Ketemunya 1,95 Untuk yang Saham Preferreds 15 Juta Dikali 7% Ketemunya 1,050,000 Yang Untuk Saham Biasa 120 Juta Dikali 10% Ketemunya 12,000,000 Nah Jumlah Biayanya Ini Dijumlakan Semua Sumber Dananya Yang Tadi Ketemunya 15,000,000 Terus Dari Jumlah Biayanya Ketiga Tadi Itu 15,000,000 Dibagi Sama Jumlah Sumber Dana Yang Mereka Mau Pakai 200,000,000 Terus Dikali 100%, Ketemunya 7,5%, Jadinya Rata-rata Tertimbang Postmodel Yang Mereka Pakai Atau Mereka Keluarkan Itu 7,5% Ini Terserah Teman-teman Mau pakai Yang Cara Pertama Atau Cara Kedua Sama 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 Begitu Ini Saya Memberikan Pilihan Referensi Dan Input Lain Kali Aja Ketemu Ide Tapi Saya Masih Belum Tahu Kenapa Yang Di Modul Ada Plus 0,06 Mungkin Teman-teman Kalau Ada Pendapat Atau Bagaimana Bisa Didiskusikan Begitu Ada Yang Mau Ditanyakan Oh Iya Yang Untuk Modul 5 Kemarin Yang Masalah Halaman 6 Itu Kalau Memang Kalau Memang Keuntungan Ini Teman-teman Buka Ya Modul 5 Halaman 6 Halaman 6 Itu Kalau Memang Maksudnya 2,5 Itu Eh 2,5 Juta Itu Benar Ini Ya Berarti Dari Maaf Ya Tiba-tiba Saya Loncat Ya Karena Kemarin Saya Mau Cross Cek Lagi Kan Jadi Jadi Kemarin Ceritanya Ada Kalau Mau Beli Mesin Baru 7 Juta Terus Kalau Mau Benerin Harganya 3,5 Juta Kan Nah Kita Kan Masih Punya Simpenan 3,5 Terus Kalau Mau Pakai Mesin Baru Kos Tenaga Kerjanya 19 Juta Kalau Pakai Mesin Lama 20 Juta Nah Berarti Kan Ada Selisih Di Kos Tenaga Kerja 1 Juta Nah Berarti 3,5 Juta Yang Kita Masih Bisa Keep Dikurangi 1 Juta Selisihnya Jadinya 2,5 Juta Itu Keuntungan Karena Kita Mau Benerin Mesin Lama Teman-teman Udah Buka Yang Halaman 6 Di Bab 5 Ini Saya Memastikan Lagi Bahwa Saya Sudah Menjawabnya Dan Kemarin Sudah Ada Yang Memberikan Jawaban Ini Ada Yang Mau Ditanyakan Yang Mana Yang Modul 5 Oh Ya Yang Modul 5 Yang Yang Di Bagian Bawah Itu Kan Ada 2,5 Juta Ada Keuntungan Sebesar 2,5 Juta Untuk Memperbaiki Mesin Lama Nah Itu Ini ya Kalau bener ya Menurut saya Juga Dan kemarin Mbak Evi Juga Sudah Mbak Evi Mbak siapa ya Kayaknya Mbak Evi deh Juga Sudah Bantu Jawab Tapi Kemudian Saya Mau Cross Cek Lagi Kan Jadi Dari Kan Ceritanya Ini Kalau Mau Beli Mesin Baru Biayanya 7 Juta Nah Kalau Membenerin Mesin Lama Itu 3,5 Juta Biayanya Selisihnya Berarti Berapa Dikurangin 3,5 Kan 3,5 Juta Nah 3,5 Juta Ini Belum Belum Bersih Karena Ini Cuma Buat Benerin Mesin Lamanya Doang Emang Benerin Mesin Lama Gak Pake Tenaga Kerja Gitu Kan Nah Pake Tenaga Kerjanya Itu Disini Informasinya Kalau Pake Mesin Baru Itu 19 Juta Kalau Pake Mesin Lama 20 Juta Yang Artinya Lebih Mahal 1 Juta Kalau Pake Mesin Lama Atau Bisa Juga Lebih Murah 1 Juta Kalau Pake Mesin Baru Dengan Selisih 1 Juta Berarti Dari 3,5 Tadi Kan Belum Bersih Baru Ganti Mesin Doang Tapi Belum Termasuk Apa Namanya Kalkulasi Dari Kos Tenaga Kerja Sebesar 1 Juta Karena Selisih Dari 20 Juta Dikurangi 19 Juta Jadi Jadi Kalau Misalkan Mau Tetap Pake Mesin Lama Dan Udah Pake Kalkulasi Kos Tenaga Kerja Berarti Keuntungannya 2,5 Juta Begitu Kemarin Kemarin Mbak Siapa Yang 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 Juga Udah Jawabin Mbak Evie Apa Ya Mbak Sama Sama Terima kasih Juga Teman Teman Ada Yang Mau Ditanyakan Nah Gimana Apanya Mbak Kalau Saya Biasanya Nilai Nanti Saya Langsung Serahkan Ke Ke Ini Ke Mana Ke Mana Si Ke Akademik Oh Kalau Jawabannya Ada Ada Di Buku Kok Jawabannya Ada Di Latihan Latihan Buku Nah Itu Oh Enggak Bener Kok Teman Teman Saya Lihat Rata-rata Udah Pada Bener Tidak Tidak soalnya kemarin tuh banyak yang telat juga jadinya saya gak bisa langsung ngasih tau aja gitu begitu jadinya beberapa memang harus saya minta segera untuk mengirimkan tugasnya, karena kalau gak gitu ya jadi gini, kebijakan nilai itu memang nanti ada di saya tapi walaupun telat, seenggaknya teman-teman bisa dapet nilai gitu tapi kalau bisa harus on time gitu iya tenang mbak kita masih banyak-banyak kelas kok dan kemarin kenapa gak bisa langsung karena emang beberapa emang teman-teman harus diminta untuk segera mengirimkan jadinya harus dikasih waktu dulu begitu paham ya teman-teman teman-teman juga udah pada benar kok jawabnya soalnya jawabannya itu ada di latihan-latihan sini bukan di tes formatifnya loh ya tapi latihan-latihannya saya tahu biar teman-teman gampang menjawabnya saya tahu teman-teman juga banyak tugasnya dari pusat inilah itulah dari mata kuliah yang lain mungkin begitu semoga teman-teman paham dan mengerti oke terima kasih ya teman-teman sudah mau berusaha meningkatkan diri semoga bisa menjadi lebih baik lagi nanti kalau misalkan teman-teman mau lanjut S2 ya enggak kita enggak akan pernah tahu loh teman-teman mana yang mau lanjut S2 nanti kalau misalkan ada tugas-tugas yang sekiranya kok baru pertama kali ya gitu kan ntar shocknya luar biasa atau gimana gitu jadinya emang harus soalnya memang apalagi S2 dan S1 tuh sangat berbeda jauh sudah begitu tidak ada pertanyaan lagi teman-teman rata-rata teman-teman sudah pada benar kok jawabnya yang untuk apa tugas yang pertama karena memang jawabannya ada di latihan modul begitu sudah sampai disini dulu terima kasih teman-teman untuk kelompok 2 dan teman-teman lainnya yang sudah berpartisipasi selamat malam assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!